Pemirsa sebagai bentuk kepedulian, Gubernur Jambil Haris menyerahkan secara simpolis bantuan tali ASI dan piang penghargaan kepada ratusan ASN Pernah Bakti tahun 2023 di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini, dan pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Odina pamit undur diri. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Sebanyak 563 orang ASN di lingkup pemerintah Provinsi Jambi yang telah pernah bakti sepanjang 2023 menerima tali ASI dan piang penghargaan dari korpori Provinsi Jambi. Bantuan tali ASI dan piang penghargaan tersebut diserahkan langsung secara simpolis oleh Gubernur Jambil Haris didapingi Sekda Sudirman sebagai bentuk kepedulian. Untuk para purna tugas atau pensiunan yang berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi selasa 13 Februari 2024. Ada pun ASN yang memasuki masa purna pakti didominasi ASN yang berada di kota Jambi sebanyak 435 orang. Jumlah itu terdiri dari 371 ASN berasal dari OPD dan gurus sebanyak 64 orang. Gubernur Jambil Haris dalam kesempatan tersebut sangat mengapresiasi serta memberikan rasa hormat kepada seluruh ASN yang selama ini telah mengabdi puluhan tahun masa kerjanya. Melalui momentum ini, Alharis berharap kepada ASN purna pakti yang memasuki masa tuanya, selalu diberikan kesehatan, fokus peribadah, dan sejahtera mengurus keluarga. Pemerintah daerah tentunya berterima kasih kepada ASN yang bergabung dengan buah korpori yang selama ini sudah mengabdi dirinya. Ada puluhan tahun masa kerjanya, ada yang 30 tahun, ada yang 35 tahun, luar biasa. Nah, jadi kita berharap memang mereka ini kan masuk purna pakti, langganya sehat mengapian, dia bisa fokus ibadah, mengurus keluarga dengan baik tentunya, itu yang kita harapkan. Yang kedua, selama dia mengabdi juga banyak jasa-jasa pengabdian yang telah beliau lakukan, dan berterima kasih banyak yang masih besar-besarnya. Kemudian mereka terus istiqomah, dan sampai nanti mereka masuk masa lansia, tetap dengan kondisi kesehatan yang baik tentunya.